Kita awali dengan informasi pertama, sudara luapan sungai akibat jebolnya tanggul sungai Paseh masih merendah peratusan rumah warga di Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Warga pun mulai mengungsi ke lokasi lebih tinggi dan membangun dapur umum cuat peta. Inilah video amatir detik-detik air sungai meluap ke rumah warga yang memperlihatkan kondisi salah satu dari empat titik tanggul jebol akibat debik air sungai Paseh tinggi di Desa Mancang, Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Dampak tersebut mengakibatkan ratusan rumah warga di tujuh desa terendam banjir karena luapan sungai. Ketinggian banjir rata-rata mencapai 80 cm hingga 1,5 m. Warga pun mengungsi ke lokasi titik lebih aman dan korban banjir juga membangun dapur umum darurat karena khawatir debik air sungai masih tinggi. Tujuh desa yang terdampak banjir akibat tanggul sungai jebol di antaranya Desa Mancang, Tanjung Awe, Belangkabu, Tepin Ara, Tepin Belawa, dan Tanjung Aron. Karena jebol, tanggul, samping ya. Jebol, tanggul, samping. Tanggul nggak dibetulin ya. Udah lama. Ini kayak gini lah. Belum ada mengungsi di atas-atas tanggul dulu ya. Kondisi di rumah sekarang gimana, Bang? Ini semua tenggelam, Bang. Tenggelam? Ya, 80 cm. Tidak ada air. Berarti tadi tiba-tiba airnya, Bang? Ya, tiba-tiba. Barang-barang gimana, Bang? Barang-barang semua, timbul semua. Hah? Timbul semua. Warga sekitar Kurung Paseh hingga kini masih waspada karena tanggul jebol belum diperbaiki. Hingga kini warga belum menerima bantuan masa panik. Meski banjir masih merenam rumah warga, namun kini banjir yang sebelumnya sempat menggenangi Jalan Nasional mulai berangsur-surut. Aktivitas lalu lintas pun kembali normal.